Lapak UMKM di Kota Madiun terus digelontar anggaran oleh pemerintah Kota Madiun. Tahun ini Pemkot telah menganggarkan sekitar 4,7 miliar rupiah. Anggaran tersebut untuk mengoptimalkan lapak UMKM dalam penguatan ekonomi. Wali Kota Madiun Maidi serius dalam mengoptimalkan program lapak UMKM di tiap kelurahan. Pasalnya, lapak UMKM tersebut dinilai dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Tahun ini, Pemkot Madiun telah menganggarkan sekitar 4,7 miliar rupiah. Wali Kota Madiun Maidi menegaskan lapak UMKM nantinya akan menjadi jujukan bagi para pendatang. Bahkan, event-event tertentu akan melibatkan lapak-lapak yang telah dibangun tersebut. Untuk itu, konsep lapak UMKM harus unik serta memiliki produk unggulan yang ditawarkan. Mereka nanti yang merangkakan dinaswari wisata, dinaswari-wisata, itu bergabungnya gaji misalnya. Mulai dari tur, city tour, city tour atlet sepeda, city tour atlet tari. Event-event itu juga, event-nya pari wisata, persiapannya geberindad, kopat, dan infrastrukturnya Peru sama pergambungan itu. Ini sudah jam semua. Sehingga nanti kalau itu sudah tahun ini selesai, kita mengundang atlet cepedah nasional, bahkan internasional kita sudah siap. Dan semua ruta memiliki standar. Artinya kalau ada event-event atlet itu, belakangnya ambulan dan sebagainya, semuanya jahat ruta itu bisa siap. Insya Allah tahun ini semuanya jadi. Maidi menambahkan dirinya akan turun ke tiap-tiap lapak untuk memastikan pembangunan sesuai dengan perencanaan dan konsep yang telah ditetapkan. Gris Wanto, JTV, Madiun